Bang Effendi Ghazali langsung komentar terlebih dahulu. Bang, jangan terprovokasi bang. Bang ikut marah gak semalam? Oh marah dari malam. Gak tapi yang saya mau katakan adalah saya tetap bangga sampai kapanpun karena kebetulan sempat lihat langsung mengatasi Australia, Yordania lalu menonton dari sini, mengatasi Korea Selatan sampai kapanpun saya bangga pada tim nas kita tepuk tangan dong. Ya itu penting. Tetapi, saya mau tambah nih sambil marah, sambil menghadapi pertandingan Irak lawan Indonesia untuk tiket langsung ke Olimpiade daripada lawan Gwena itu menurut saya ada perbandingan yang kebetulan ini pas, betul. Coba pelan-pelan ya, pelan-pelan nih supaya kita meletakkan pada apa adanya. Yang pertama itu golnya Ferrari dibatalkan karena Sananta Oliver berada pada posisi offside. Persis sama. Golnya Korea Selatan Lee Kang-hee dibatalkan karena Eom Jing-sun juga pada menit ke-8 berada dalam posisi offside. Persis sama. pelan-pelan ya. Kemudian Rizky Rido diberikan kartu merah karena di bar dilihat melakukan seakan-akan itu lebih tidak ditahan tapi terlanjur. Sama Lee Yong-jun juga terhadap Justin Hapner juga mendapat kartu merah karena itu. Kemudian pelatih Korea Selatan Wang Sun-hong juga mendapat kartu merah. pada sisi lain itu Sintayong mendapat kartu kuning. Maksud saya kalau kita terima apa-apa yang menguntungkan kita dalam pertandingan melawan Korsel, kita terima juga apa-apa yang merugikan kita. Karena itu kan melalui apa, kecuali yang Qatar ya. Kalau yang Qatar saya masih maut ayo kita melakukan penyelidikan ayo gitu ya. Masih gak beri yang Qatar ya bang ya. Tapi yang tadi malam menurut saya barangkali itu harus kita terima karena entah kenapa nih para senior kami, Badali Tahir, Asani Abdul Ghani itu persis sama loh. Tiga-tiga kejadiannya gitu. Ketika kita melawan Korea Selatan dan ketika kita berhadapan dengan Uzbekistan. Lepas dari secara statistik kan Uzbekistan iyalah ya di atas kita. Sepertinya publik tidak melihat secara dingin seperti pandangan Bang Ege bang. Iya maksud saya saya panas dingin. Hati panas. Tapi kemudian saya berusaha mendinginkan kepala saya gitu. Ini kan persis sama. Sama-sama. Ya kan posisi dianggap mungkin interfere dengan oponen gitu ya terhadap keepernya sehingga dibatalkan. Karena Ji Sung dan kemudian Sananta. Pada bagian lain kan sama. Diulang kembali. Memang FAR ini agak berbahaya. Kalau anda belajar ilmu komunikasi gerakan FAR itu di slow motion. Dramatisasinya lebih besar. Kalau nggak percaya kita coba nanti. Towel boleh sama saya atau Kang Hasadiabugani ya. Bahkan ada ala-ala analisa sendiri Bapak Bapak. Ini dilihat dari sudut mana. Dari atas, dari sudut kiri, dari sudut kanan. Kalau dari atas seperti sejajar. Bahkan ada pertanyaan kenapa yang lebih kenapa yang lebih ditekankan itu adalah pada saat kaki Rizky Rido masuk. Kenapa bukan 50-50 yang sebelumnya yang diulang. Kan lebih banyak diulang kan yang pas kaki masuk tuh gitu. Saya nanti kenakin ini malah ya. Tapi jadi sekali lagi saya katakan. Sambil berdiri Bang. Abang sambil praktek ini gimana gitu kemarin. Yang mana? Kakinya diginiin terus belok dikit gitu ya. Harusnya ditahan gitu. Tapi sudahlah menurut saya yang lebih menentukan tadi malam itu adalah kita pernah bangkit ketika melawan Australia dari Hernando mengagalkan finalty. Lalu kita bangkit gitu ya. Lawan Korea pun Korea yang mencetak gol lalu dibatalkan. Kita bisa bangkit. Tetapi sebaliknya ketika gol kita dibatalkan kita agak draw. Dan belum berhasil bangkit. Apalagi ditambah dengan ketika Kapten kita Rizky Ridho mendapat kartu merah gitu. Jadi itu persoalan kita mudah-mudahan nanti melawan Irak apapun situasi di lapangan. Ketika kita tidak mampu waduh kenapa dibatalkan golnya. Itu tempat saya nonton barang kemarin satu ruangan itu lompat. Satu ruangan lompat-lompat lompat-lompat. Saya aja yang agak begini. Ini bukannya akan dipanggil far ini gitu ya. Saya kebetulan betul. Kalau ada rekamannya saya gak ikut lompat. Lompat-lompat yang sembah sujud banyak gitu. Banyak betul. Terus saya mulai lihat. Jadi jangan-jangan kejadian nanti ini yang sama seperti golnya Lee Kanghi. Kurang lebih begitu. Agak lebih dingin. Semua penonton kena prank di ruangan abang-abang nonton barang. Jangan bilang siapa-siapa ya. Nanti kalau kedengeran sama Uzbekistan gak enak. Katanya Bapak Presiden kita juga kena prank gitu. Bapak Presiden kita juga sudah merasa itu gol pasti ya. Banyak banget yang kena prank. Selain itu Bapak-Bapak. Tapi jangan bilang siapa-siapa yang gitu. Aman. Gak usah bilang siapa-siapa tapi kita siarkan secara langsung. Yang jadi sorotan juga. Ini yang jadi sorotan. Banyak pihak yang mengaitkan ketidakhadiran. Karena akumulasi kartu Rafael Struik di lapangan. Seorang pemain naturalisasi menjadi penyebab signifikan sehingga terobosan Indonesia kurang patent. Apakah betul program naturalisasi merupakan jurus jitu dari Sintayong dan juga PSSI? Sesaat lagi. Pak Hasani Abdul Ganyi dan juga Pak Dali Tahir. Kita harus jadi hanya Desa Tan Demokrasi Pemirsa. Terima kasih.